Terkadang saya disuruh teman-teman untuk maju sebagai imam sholat, imam jahriyah, tapi saya takut masuk ke dalam sirik kofi. Tidak, kalau antum memang mampu jadi imam dan ternyata antum lebih pandai baca Qur'annya daripada yang lainnya, antum jadi imam. Masalah sirik riyah itu urusan belakangan, tugas antum melawannya, tapi jangan karena takut riyah, antum tidak jadi imam. Karena Nabi mengatakan, liya ummukum akra'ukum likitabilah, liya ummakum akra'ukum likitabilah. Jadilah, jadi imam yang paling mahir tentang baca Al-Quran. Yang paling mahir baca Al-Quran. Karena waktu di zaman hadis Amr bin Salamah, waktu Nabi mengumpulkan mereka, Nabi mengatakan jadi imam yang paling mahir baca Al-Quran. Ternyata dia yang masih kecil, umurnya masih 7 atau 8 tahun, yang paling mahir baca Al-Quran. Maka akhirnya dia yang menjadi apa? Imam. Akhirnya dia jadi imam, dia sholat, karena bajunya cuma satu, kain cuma satu, dia lipat-lipat, waktu dia ruku, kelihatan pantatnya. Kata ibu-ibu di belakang, tolong suruh imam kita tutup. Tapi jadi imam, karena dia yang paling pandai meskipun dia kecil. Ini sahabat Amr bin Salamah.